Rudi, pemuda berumur 20 tahun, sangat antusias menyambut lebaran tahun ini, ia memutuskan untuk mudik Teyok Yakarta dan menghabiskan waktu bersama keluarga besarnya dengan semangat membarah. Rudi berangkat dari Jakarta menuju stasiun Gambit, namun takdir berkata lain, perjalanan mudiknya kali ini justru membawanya pada pengalaman yang tak terlupakan dan penuh misteri. Sesampainya di stasiun, Rudi merasakan suasana yang berbeda dari biasanya di stasiun yang biasanya ramai oleh para pemudik kali ini, terasa sangat sepi, angin malat yang berhambus terasa menusuk kulitnya, menimbulkan rasa dingin yang tak biasa. Rudi mencoba mengabaikan firasat buruknya itu dan bergegas menuju peran. Tepat pukul 19 WIB, kerata api yang ditunggunya datang, dengan tergesa-gesa, Rudi naik ke kereta, dan mencari tempat duduk di gerbong ekonomi. Sejak awal, suasana di dalam kereta terasa sangat aneh. Tak ada seorang pun, yang berbicara, atau mengeluarkan suara, penumpang lain tampak pucat dan kosong. Seolah-olah mereka hanyalah bayangan. Kondektur kereta yang munculpul, terlihat berbeda dari biasanya wajahnya pukat pasi, matanya menatap Rudi dengan tatapan kosong sebelum akhirnya berlalu dengan langkah gontai. Semakin lama, Rudi merasa semakin tidak nyamai. Lampu-lampu di dalam kereta berkedip-kedip tak menentu. Dan suara-suara aneh terdengar dari luar jendela. Perjalanan, yang seharusnya memakan waktu berjam-jam terasa begitu singkat, tak terasa. Kereta telah tiba di stasiun Yogyakarta. Rudi segera turun dari kereta, dan melihat jam tangannya. Ia terkejut bukan main, saat melihat waktu yang terteram. Baru pukul 19.05 menit gue ibu. Perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta, yang biasanya memakan waktu berjam-jam, kali ini, hanya ditempuh dalam waktu 5 menit saja. Dengan perasaan, yang campur aduk antara takut dan penasaran, Rudy keluar dari stasiun, suasana di luar stasiun sama sepinya dengan suasana di dalam kereta. Rudy merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Ia mencoba mencari taksi, namun tak ada satupun kendaraan yang lewat, akhirnya. Dengan langkah gontek, Rudy memutuskan untuk berjalan kaki menuju rumah keluarganya. Selama perjalanan, Rudy terus memikirkan pengalaman aneh yang baru saja dialaminya. Ia bertanya-tanya, apakah ia benar-benar telah naik kereta hantu? Atau mungkin ia hanya mengalami halusinasi karena kelelahan? Sampai saat ini, Rudy masih belum bisa menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih telah menonton!